Dengar baik, ini tuh tipuan iblis, firman Tuhan bilang air curian manis, heran ya, kalau dosa tuh malah enak gitu loh, nyuri kok manis, roti yang dimakan dengan semunyi-semunyi lezat rasanya, giliran belum halal tuh kayak, tapi giliran udah nikah, suami-suami tuh bilang sama saya, Bu Bu tolong nasehatin istri saya, kotba tuh tentang bagaimana suami istri harus melayani suami, kotba saya tuh dipakai nyerang-nyerangan gitu loh, yang istri-istri kalau saya lagi kotbain suami-suami digedein biar suaminya denger gitu, aku nih udah kayak perang keptiku saja gitu, tapi ini serius tantangan bagi anak muda adalah jaga kekudusan waktu pacaran, Sementara anak muda itu justru penuh rasa ingin tahu, dan mereka tuh gini, pengen lihat, bener gak pengen lihat, makanya ada majalah playboy, makanya ada video porno dan lain sebagainya, kenapa? Karena anak muda tuh pengen lihat, kayak apa sih bentuknya gitu, terus yang lebih parah, pengen tahu rasanya kayak apa gitu, katanya enak, pengen tahu ah gitu, Saya kasih tahu ya, satu-satunya hal yang gak perlu diajarin tuh adalah berhubungan seks, aneh kan, kayak yang langsung pinter gitu loh anak kecil loh, heran saya, anak muda, titus 26 bilang gini, Nasihatilah, nih demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, emosi labil, napsu gak terkendali, Banyak anak-anak muda yang jatuh dalam dosa free sex, tidak sedikit yang hamil di luar nikah, dan akhirnya merusak masa depan mereka Anak-anak perempuan, begitu mereka tumbuh dewasa, maaf mulai tumbuh payudara, penampilannya mulai berbeda, sedikit banyak kalau mereka mau jujur, ada keinginan untuk menunjukkan kemolekan tubuh mereka Gak sia-sia gue olahraga katanya, keinginan untuk disayang, keinginan untuk disentuh, ini yang sebenarnya kalau kita mau jujur, manusia tuh syarat dengan keinginan dosa, Saya mau tanya sama yang wanita, enak gak disentuh, dibelai, enak lah, nah banyak anak-anak muda, kenapa jatuh? Karena mereka haus rasa sentuhan itu, mereka pengen dipegang pahanya bilang gini, hulus banget kamu, itu tau salah, mama papa udah bilang, Hati-hati gunakan tanganmu, tapi kalau udah dipegang tuh langsung mati rasa, segala nasihat papa mama lupakan dulu aja, Kita kalau mau jujur, kita juga pernah muda, saya pernah pacarnya sama suami saya, susah jaga kekudusan tau, Saya kasih tau, iblis itu justru memakai keinginan hawa nafsu kita untuk mencobai kita, The devil knows your greatest desires, iblis itu tau keinginan terbesar kita, dan saya mau kasih tau, kalau anda mau menang, Anda mau menang, denger ini, you can only be tempted for the things you desire the most, Anda hanya bisa dicobai oleh iblis, dan dijatuhkan di area dimana, anda sangat menginginkan itu, Saya kasih contoh, saya kalau datang ke Manado gitu ya, digodain gitu, Bu Eni, maaf ya, mau makan miau-miau gitu ya, enggak saya bilang, mau makan mickey mouse, enggak saya bilang, Ular, enggak, kenapa? Karena menurut saya, binatang-binatang yang harusnya dipelihara gak boleh dimakan, Heran saya, emangnya gak ada makanan lain apa? Kok sih guguk dimakan juga gitu kan, wah orang Manado langsung gini, Ini pucu tau, enggak makan, enggak anak-anak tau, enak sekali, dia bilang gitu, Saya bilang gini, enggak, saya enggak bakal tergoda, kenapa? Karena saya punya pemahaman, dengar baik ini, saya punya pemahaman, Bahwa makanan yang ada itu adalah, makanan yang bisa dimakan itu, Ayam, ikan, seafood, beberapa seafood ya, Kemudian daging B2, terus beberapa yang makan, sapi, Tapi lebih dari itu, saya percaya, harusnya gak usah dimakan aja, Udah cukup kok, telur bisa dimakan, sayuran bisa dimakan, Kenapa yang harusnya dipet, dipelihara, dimakan juga gitu loh, Orang kerjaan, Nah saya punya pemahaman, makanya saya bisa menolak, Kalau Anda punya pemahaman firman Tuhan yang benar, Dan Anda merubah cara pikirmu, seperti firman Tuhan, Anda bisa menolak dosa, Hari ini, kalau masih ada pelayan Tuhan, leaders yang masih jatuh bangun dalam dosa, Saya akan bilang gini, Anda perlu merubah cara pikirmu, Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, Pemahamanmu untuk cara melihat hidup, Sesuai kacamata firman, Ini akan membuat Anda mengerti bahwa dosa tuh sia-sia, Enaknya sebentar aja, hukumannya selamanya, Impek Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari minggu, Pukul 9 waktu Indonesia Barat, Pukul 11 waktu Indonesia Barat, Dan pukul 13 waktu Indonesia Barat, Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja, Yang dilanjutkan dengan ibadah Impek Yud, Setiap minggu, pukul 15 waktu Indonesia Barat, Di Moi, Mall of Indonesia Kelapa Gading Lantai P3,